Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kita semua, saya ingin menonton Kembali lagi bersama Aisyah, disini saya mau Membahas tentang Apa aja sih perbedaan dari lensa Weight Angle dan lensa Ini Komentar dari Mas Rizky Jadi akan kita bahas Semua aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke, lensa Weight Angle disini Buat Mas Rizky Yang belum tahu lensa Weight Angle itu apa Bisa lihat di video sebelumnya Ada lensa Weight Angle Dan ada lensa kit Keterangan itu seperti apa Dan lensa Weight Angle disini Namanya aja Weight Angle ya Jadi buat itu Bisa menimbulkan Seperti Apa ya Saya artinya itu Bisa memperluas ruangan Jadi Benda-benda itu semakin Jadi Dalam pengambilan jarak dekat Itu bisa Semakin luas Pandangannya semakin luas 383 Dan disini Funko lensenya 11-16 Disini adalah Masa kekina Weight Angle 11-16 Dan untuk Bukaan terhadarnya 2,8 Jadi buat Kalian yang belum tahu Dari pengambilnya disini Ini Udah ada video Tutur yang menunggu Mengenai Apakah bisa Dari video itu Oke Disini ada lensa kit Jadi lensa kit ini Biasanya disuruh lensa Bawaan kamera Lensa bawaan kamera ini Disini ada lensa KM-18 55 Sokal lensenya ya Dengan bukaan terlebar 3,5 Oke Jadi kalian bisa Lihat Lihat Seperti apa Di video Sudunya Kemudian Disini Langsung aja Kita jelasin Perbedaan yang pertama Perbedaan yang pertama Dari sudut pandangnya Kalau lensa Weight Angle ini Bisa Sudut pandangnya Bisa lebar 180 derajat Kalau lensa kit ini Sudut pandangnya Sudut pandang normal Jadi maksudnya Gak ada merubah Dia itu makin zoom Atau Seperti lensa piece Atau Iya makin lembar Seperti lensa Weight Angle Jadi dia Sudut pandang normal Dengan focal lens 18-55 Jadi Gak memberikan Efek apapun Kemudian Perbedaan yang kedua Disini Perbedaannya Di focal lensenya Biasanya itu lensa kit Normalnya Kalau yang lainnya 18-55 Kalau biasa Itu Itu Beda lagi Sama yang lainnya Jadi Kalau Beda lensa Nanti beda juga Optical lens Dan Bukaan diastas Ini Kemudian Disini Perbedaan yang kedua Dari kedua lensa ini Yang kedua Disini Ini udah ada Stabilizernya Kemudian Disini ada Switch tombol Switch tombol Rototong Dan pemototus Kalau ini Dia gak ada Switch tombol Tapi ada Untuk Digeser kebawah Jadi disini Ada tulisan Ceterangnya Manual fokus Atau Auto focus Kalau di otak Auto focus Dia Lagi menjalankan Auto focus Kalau di bawah Itu Auto focus Dia menjalankan Manual fokus Untuk Kemudian Ukuran lensanya Ukuran lensanya Berbeda Yang wide angle Ini lebih berat Yang lebih besar Di school Kalau yang lensa kit ini Dia lebih senang Dan lebih kuci Lebih wide angle Dan lensa kit ini Ini kegunaannya Itu biasanya Buat motor Biasa aja Kalau buat motor The wedding Kalian pengen Yang maksimal Kalian bisa Pakal Dengan Atau Kalian Pakal Pakis Kalau Weight angle Ini Kalian bisa Pakai Untuk Maksimal Pakai Hasil Untuk Memfoto Pemandangan Untuk Modot Pemandangan Kalau Kalau Kalian Bisa Pakai Kalau Kalau Foto Banding Juga Bisa Biasanya Kalau Biasanya Pakai Lens Kit Ini Dari Harganya Harganya Lebih Leng Leng So White Angle Daripada Lens Kit Dan Disini Perbedaannya Lagi Ini Sudah Dilengkapi Image Stabilizer Kalau Ini Belum Jadi Belum Ada Image Stabilizer Dan Jorokannya Belum Ada Kalau Maksudai KBWM STM Atau USM Gitu Jadi Masih Bersuara Oke Semoga Membantu Dari Mas Rizky Komen Dari Mas Rizky Untuk Perbedaannya Seperti Itu Dan Untuk Spesifikas Selebih Lanjut Bisa Lagi Video Kita Sendir Dan Buat Kalian Mau Wajibkan Pertanyaan Bisa Banyak Comment Di Kolom Komentar Terima Makasih Banyak Yang Menonton Saya Aisyah Memilih Tundur Diri Salam Sahabat Fotograf Video Band Tidak Sub indo by broth3rmax